Menurut para kiai pengasuh Pondok Pesantren di Ciamis, Jawa Barat menilai sosok Ganjar Mahfud sangat peka terhadap persoalan di masyarakat. Ya, sementara itu sosialisasi sosok Ganjar Pranowo Mahfud MD juga semakin digencarkan oleh relawan menyasar beragam kalangan lewat berbagai kegiatan. Menurut para kiai pengasuh Pondok Pesantren, Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Hal itu diungkap dalam halakoh kebangsaan jaringan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Indonesia di Pondok Pesantren Darul Hikam, Kecamatan Cipaku, Ciamis, Jawa Barat. Ganjar Mahfud juga dinilai sosok kriteria yang memahami agama, dekat dengan kalangan santri Pondok Pesantren, serta memiliki rekam jejak yang baik sebagai pemimpin. Relawan Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam kelompok komunitas Ojek Online Indonesia kembali melanjutkan aksi sosial kepada masyarakat. Kali ini mereka mendirikan posko pemenangan sekaligus bedah base camp di Jalan Winong, Sudimara Timur, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Berdirinya posko pemenangan itu diharapkan bisa menjadi tempat berkumpul hingga beristirahat untuk para driver ketika mencari nafkah. Kegiatan positif bersama masyarakat juga diadakan para alumni muda UPI, ITB, dan UNPAD yang tergabung dalam Relawan Ganjar TVT. Mereka mengadakan penampilan seni calung dan kakawihan tradisional di Pondok Seni Lugais, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan itu merupakan upaya untuk mensosialisasikan seni tradisional kepada anak muda dan milenial. Relawan Ganjar Prano yang berjejaring dengan kelompok orang muda Ganjar bersama Fun Game Sport menggelar Trofeo Futsal. Kegiatan ini sebagai bentuk semangat Relawan dalam mewadahi bakat olahraga milenial di Kota Madiun, Jawa Timur. Selain jadi ajang silaturami, kegiatan ini juga mensosialisasikan sosok Ganjar Mahfud sebagai Capres-Cawapres 2024 kepada para peserta yang hadir. Ajang sosialisasi sosok Ganjar Prano dan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres 2024 juga dilakukan Relawan Kowartek Indonesia. Relawan mengadakan senam masal di Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat. Selain senam bersama untuk menjaga kesehatan, Relawan juga memberikan bingkisan berupa perkakas dapur kepada para peserta. Terima kasih telah menonton!